hai 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 apa lagi sahabat laut kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mensupply bahan makanan dari darat ke kapal karena di kapal itu tidak bisa kita mencari makanan jadi semua harus disupply dari darat Hai makanan kering ataupun makanan basah semuanya tetap dari darat menggunakan transportasi romba-romba-romba Oke jadi kuat ya Bapak dari TV mana TV tidak ada nama ya ini satu perahu ini memuat makanan kering dan makanan basah untuk waktu 15 hari jadi dalam satu bulan memerlukan belanja makanan dua kali 15 hari per semua makanan dikirim berupa makanan bahan pokok yang biasa kita makan sehari-hari seperti buah-buahan makanan kering ikan sayur-sayuran dan lain sebagainya semua bahan makanan ini kita simpan di store dapur untuk makanan semacam sayur untuk makanan semacam sayur buah-buahan kita simpan di mesin pendingin dan untuk ikan dan ayam dan lainnya yang basah-basah kita simpan di gandrum atau mesin freezer dan juga kelengkapan yang lain untuk keperluan di dapur kita kirim semuanya dari darat menggunakan perahu atau longboat yang sudah disediakan dari obis saya lihat kemudian saya lihat kemudian perampur saya lihat saya lihat saya lihat setelah mengambil makanan dari perahu lompot kita selanjutnya menyimpan bahan-bahan makanan ini ke dapur store atau tempat penyimpanan di dapur tempat penyimpanan dapur itu ada dua jenis ada dua macam yaitu mesin pendingin sama mesin freezer mesin pendingin biasanya digunakan untuk sayuran dan buah-buahan sedangkan mesin freezer pembeku itu untuk makanan basah seperti ayam daging dan lain sebagainya yang memerlukan pembekuan dan agar awet untuk dimakan di kemudian hari disini koki bertugas untuk memisahkan bahan-bahan yang mana masuk ke mesin pendingin mana yang masuk ke mesin freezer koki dibantu dengan second coke ini suasana di dapur tempat masak meliputnya ada empat plate hot plate tempat masak karena kita disini menggunakan elektrik sambil memasukkan barang-barang yang datang dari darat koki juga mengecek barang-barang yang ada di mesin pendingin ataupun di store yang lain seandainya barang itu sudah tidak bagus dan tidak layak di konsumsi maka barang sebut harus segera dibuang karena tidak baik untuk kesehatan tidak lupa juga ini minuman mineral harus selalu ada di kapal karena di kapal nemerlukan sekali air untuk segala kebutuhan selain minum masak dan lain sebagainya kita semua kru bekerjasama untuk mengangkat makan makanan dari tahu ke kapal dan sampai ke tempat penyimpanan di dapur karena itu untuk makan rame-rame jadi kita mengangkatnya juga harus rame-rame secara kerjasama karena posisi kapal atau dapur dengan perahu yang lumayan perahu yang lumayan jauh jadi harus menggunakan alat bantu agar cepat sampai ke dapur untuk makanan kering di dalam udah disiapkan koki dan untuk makanan basah di luar kita buka dulu dari gabusnya kita ambil ayamnya atau ikannya dan kita buang itu SS nya karena sudah tidak digunakan lagi untuk makanan basah ini seperti ayam daging ikan harus cepat langsung dimasukkan ke mesin pembeku atau mesin Hai setelah dibongkar dari gabus seteropong untuk menjaga agar kualitas daging ayam ikan tersebut masih segar oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana cara mendapatkan makanan di kapal semoga bermanfaat jangan lupa jaga kesehatan dan utamakan juga keselamatan dalam bekerja selalu waspada terima kasih salam pelaut Indonesia selamat menikmati